Hai yang modele sekat-sekatan artinya pelukungan gede bisa betina bisa jantan waktu sekatan itu luar itu pengen keluar itu saya kesentian mawon dan ikut cekap nek memang kena misalnya usia di bawah delapan bulan Pak atau sepuluh bulan ikut cekap anu sekatan semuanya makanya upamanya usia satu tahun ke atas itu bahasanya enggak pun sesek Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosnya Oke selamat datang kembali di channel saya ini bos channel emas Eko ternak ambil channel tentunya itu channel peternak cili-cilian tentunya seperti saya ini bos contoh nih itu nah oke bos untuk kesempatan video kali ini saya akan membagikan soal ini Bapak Sularno yang datang langsung ke tempat produksi kandang kambing atau pusat kandang kambing di Gunung Kidul ini tempat emas Rianto tentunya itu ini bos ini Bapak Sularno ini ingin memesan kandang penggemukan bos nah penggemukan tentunya untuk kambing jantan-jantan itu di usia relatif muda nah sekitar 8 bulan atau 6 bulan sampai 10 bulanan itu nah ini rencananya akan didirikan di area Karangrecek Wono Saring Gunung gitu bos nah seperti itu bos ini memang eh Bapak Sularno ini bekerja di sebuah perusahaan termegah di daerah Banten Jawa Barat dan ini ada kesempatan saat mudik ke rumah nah ini Pak Sularno datang langsung ke tempat produksi nah seperti ini kahan aneh itu bos dan kita berembuk nanti bagaimana itu dealnya judul opora karena memang ini kandang penggemukan bos kandang penggemukan yang diinginkan oleh Bapak Sularno ini jadi misalnya agak mahal sedikit dari kandang breeding itu sudah dipahami ini atau sudah dimengerti oleh Bapak Sularno ini nah apalagi Bapak Sularno ini seorang pembisnis dan ngerti etang etunging ukuran bos itu nah jadi kita pun bisa ngobrol soal nanti soal harganya juga soal ini bos kayunya Pak Sularno bisa langsung lihat-lihat disini itu nah bahan kayu yang digunakan seperti apa terus prosesnya bagaimana ini sudah Pak Sularno ini sudah melihat di langsung di lokasi pemproduksi kandang ini bos tentunya eh bersama istri tercintanya itu bos nah kita akan lanjut soal rembukan kambing kandang-kambing yang diinginkan oleh Bapak Sularno ini bos berani oleh saya mau ngomong kalau bingin itu sekat senti ini Niku murninap itu diharunnya sampel kayu ini untuk sekatnya untuk tebelnya dari 50 cm itu berkurang berapa senti kanan kiri kata itu tebel ini berarti bersihnya itu empat puluh empat puluh tujuh ya nanti kan as pak ketemunya 40-46-47 ya nanti iya karena jambi as kan separuh-paruh tadi berarti 47 iya bos ini dua-dua sekat anu ini limo kaya kan sekat tapi kan anu ini memang senti ya nanti tebeli sih itu patang polimu masih ini efektifnya terus tengalem pun wantenan pun wanten maksudnya seng sekatan semwanten itu kata sih pun wanten kata sih kalau selama ini pas napa napa kelebaran napa ada sih nek sing ageng kayak kalau nilai-nilai hargan itu sing tiga juta setengah itu emang buat tersambung malik ini malik ya ini punggung mati itu ini wanten baru bisa balik itu mana misalnya masih diusia sepuluh bulan itu tersih sedangan pak anu ukuran semuanten itu ini gue gak sakit wala ini gue itu ngaduk rian ngaduk rian press uang ya pak emang kadang kalanya gak ngaduk em malah oke yang dipress nanti ini biasanya orangnya sama muter ini kadang gak jeneng wadudan itu ya tetang ngaduk rian enggak sakit mawon sakit mawon enggak sakit mawon jangan sakit mawon agar rencana maksimal ini lima puluhan ekor bulu artinya berarti kayak lima puluh centi kali dua puluh lima dua puluh lima kan berarti kan berarti kan dua puluh lima kali lima puluh kan namun dua belas tengah kan dua belas tengah dua belas tengah dua belas tengah dua belas tengah mungkin lebar ini kira kira pintar nih lebar ini puluhan itu pengen tengah ini rada kobet batan kobet ini sedang lorongnya itu ini lebar ini misalnya 140 ini kelebaran 140 itu dari ujung palongan pak oh belum sampai palongan ya pak berarti kandangnya pro masih kandang palongannya 40 centi 40 berarti 80 140 180 komplitnya 180 komplitnya berarti diambil berarti semeter ini dari ujung palongan ini berarti semeter karena eh karena sini 40 sini 40 kan 80 terus ininya 1 meter singgih lorong oh singgih lorong ini itu jenangan mawan kita itu longgaris ini sakit pak misalnya dibikin 180 sakit buat nombor nombor apa aslinya ukuran semua ini itu pun lebar pun pas pak jadi misalnya jenangan wah gue angkong sakit sakit berleluasanya 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 150 150 kalau gelong 80 cm di palongan ini ini 180 tengah lorong lebar kandang lebar kandang ini jenangan asing bintang biasanya yang pengembungan itu 130 sagit 140 sagit 130 140 nah seperti ini bos bila mau request ataupun rembukan yang lebih detail monggo silahkan itu datang langsung ke tempat produksi bos nah lebih puas untuk nyang-nyangan juga bos oke nah monggoi bos misalnya nah misalnya kan nonton kandangnya pak nanti sagit nanti acuan oh itu semeneh dapingko semeneh kan oke caw pulgo ha puas luas 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 1,4 tahun, kalau 1,4 x 2 itu 2,8 ditambah 1,8 hampir 4,5 berarti 4,5 4,5 buat jalan tengah lalu asal kalau 4,5 x 2,5 buat jalan tengah atapnya kan dari ini ya ini kan jadian pulau ini saya inginnya di tengah itu agak terang dan nanti-nanti mungkin per berapa dikasih asbest yang bisa yang biar terang seling-selingin itu 3,5 meter di tengah itu di tengah itu dari 12 meter di tengah itu paling nanti dikasih berapa titik mungkin per per 4 meter boleh atau per 3 meter boleh gitu dikasih jadi berarti kalau nanti gini aja pak misalkan per 4 meter berarti kan 1 baris kan ada 3 di tengah itu sampai ke sehingga awan ini tidak lambung padang terlalu terus kematian matahari juga kematian itu kan rekuas rekuas jadi kalau nanti-nanti kan untuk 12 yang pakai hudang ke tegang buci kan minta untuk pakai yang terbaran tapi kalau tidak ada yang kekuasaan sekali ya tujuan pulau kan semuanya di ternak, anda itu kena sinar matahari langsung sampai untuk supaya terang ya ya memang kalau pagi sore saya kena kan dia yang tinggi-tinggi itu kena yang tengah juga kadang kalau ada kekuasaan gimana tapi kalau istilahnya tidak ada kekuasaan terus, kalau rupin kan saya ambil kalau bilang di pelurur mawan itu tidak ini pun saya ini pak mana kekuasaan itu selera selera besar misalkan mana ya nanti setelahnya tidak pakai pelantangan itu mau dipikirkan karena kekuasaan itu kalau di pelurur mawan tapi paling tidak untuk ketidikan serang lebihnya tapi 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 paling tidak untuk ketidikan serang lebihnya tapi paling tidak untuk setengahnya paling tidak tiga bulan senti itu nanti pas kita makan ini biasanya sedingan iya iya memang sementen ini langsung itu pas kita langsung ketinggian biasanya kan di pasat beratap, di uruk, baru di pelurur maka itu sepuluh pengukuran kalau apapun kekuasaan jadi semua ada bukit sama tidak ada yang bagiakan walaupun itu ukuran kecil ini berarti ini kadang ukuran 12,5 kali 4,5 dengan sekatan 50 cm nah ini bajetnya sampai berapa mau bermauan nah seperti ini bos mau request ataupun soal harga bisa datang langsung ke sini Alhamdulillah dan Alhamdulillah bos karena memang ini tidak ada antrian untuk pemesanan kandang nah ini akan segera dibikinkan bos untuk kandang ukuran 12,5 x 4,5 meter bos milik Bapak Sularno di area ini Karang Rejek Wonosari Ngungitul Jogjakarta bos dan mungkin seperti itu bos rembukan sama Bapak Sularno dari Karang Rejek Wonosari Ngungitul Jogjakarta bos semoga sedikit banyak bermanfaat dan begitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau ke bos jalan ke tempat produksi di kandang kambing atas atas Pak irs ini 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 Pak Sularno dari Wonosari saya ke lokasi produksi kandang kambing Alhamdulillah terima kasih